Intro Baik, masih bersama Mendikbud, Bapak M. Nuh Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan artikel-artikel yang sedang hangat-hangatnya saat ini gitu Pak Ada kemarin itu di ujian nasional, ini ada soal yang mungkin membuat kaget Bapak juga mungkin ya Bapak sudah tahu yang mana? Yang mana? Yang ini, kita lihat nih Pak Silahkan Nah, ini dia Pak, kaget nggak Pak? Ada nama Jokowi di soal UN? Saya surprise, kaget Surpisenya surprise, senang surprise, tidak senang Sama sekali, saya katakan ini ada Pak Kapalitbang, langsung saya undang, Pak Kapalitbang jelaskan duduk perkaranya seperti apa Beliau menjelaskan, Pak, soal ini dibuat mulai kapan kira-kira? Mbak Indi tahu kapan dibuatnya? Kapan Pak? Saya harus tanya sama Bapak dong Jadi soalnya dibuat kira-kira mulai bulan Juli 2013 Setahun berarti Pak? Setahun, hampir setahun memang mempersiapkan soal itu Orga itu saya katakan soal ini secara akademik tidak ada persoalan, secara akademik tetapi kawan-kawan tidak sensitif terhadap isu politik dan nama itu tidak hanya satu-satunya beliau, ada banyak nama-nama yang lain tahun yang lalu ada namanya Pak Roy Suryo misalkan juga tidak timbul masalah Yang timbul masalah itu karena one side dengan persoalan politik sebenarnya Dan justru tahun 2014 tahun politik begitu ya Ini UN juga Pak, ini kita lihat artikelnya ya Pak, kecewa Joki Unas, siswa SMA kirim surat ke Mendikbud Sudah baca suratnya Pak? Saya belum baca, tapi sudah dengar Sudah dengar, ada informasi? Sudah dengar, ada informasi Dari mana Pak? Dari SMA Khadijah kalau masalah pernah nyampaikan Bukan, yang memberi informasi ke Bapak? Jadi wartawan juga menyampaikan, staff saya juga menyampaikan Yang disampaikan oleh staff Bapak apa itu Pak mungkin gambarannya? Antara lain soalnya terlalu sulit Sehingga kalau jangan-jangan Pak Menteri tidak bisa ngerjakan juga itu Oke, Mendikbud tidak yakin surat terbuka Nur Milati dibuat pelajar SMA Surat terbuka untuk Bapak Menteri Pendidikan yang terhormat di tempat Saya langsung ke halaman berikutnya Nah, dari tahun ke tahun selalu ada laporan tentang kecurangan Tetapi ironisnya setiap tahun itu pula pemerintah tetap tersenyum Dan mengabarkan dengan bahagia bahwa UNAS tahun ini mengalami peningkatan Kelulusan tahun ini mengalami kenaikan Rata-rata tahun ini mengalami kemajuan dan hal-hal indah lainnya Tapi sekarang sebagai pelajar yang baru saja menjalani UNAS Dengan berat hati saya mengaku bahwa saya tidak bisa lagi percaya pada dongeng-dongeng itu Menurut Bapak ini buatan anak SMA atau bukan Pak? Saya menarik itu, kalau itu memang betul, cerdas betul anak itu Bapak ingin bincang nggak dengan orangnya? Ada di sini Pak? Silahkan Mungkin kalau lewat surat kan tidak ada komunikasi ini langsung Silahkan komunikasi dengan Pak Menteri Otija itu sekolah yang saya sering ke situ Baik, baik, baik Oke, semua kata-kata kamu sendiri Atau ada seseorang yang menuliskan? Tidak Ada titipan guru? Tidak Kepala sekolah? Tidak ada Semua tulisan kamu? Ya, tidak apa-apa Makanya tadi saya katakan Kalau ini memang benar tulisan dari Mbak Nur Saya baru tahu namanya dan orangnya sekarang Bagi anak ini cerdas Pak Menteri, kita dengarkan curhat-curhatannya ya Pak ya Silahkan Kamu mau curhat apa sekarang? Sudah ada di depan mata nih Pak Menteri Kalau yang saya lihat dari komentar-komentar yang saya dapat Dari calatan saya itu Banyak yang bilang kalau sebetulnya kebocoran itu sudah ada dari tahun-tahun yang lalu Dan setiap tahun itu pasti ada yang melaporkan Tapi kenapa sampai tahun ini masih saja terjadi Kalau memang kementerian itu sudah melakukan pencegahan-pencegahan Kenapa masih bisa terjadi dan justru saya lihat semakin bebas Saya kira Mbak ya jadi ikhtiar ini tidak pernah berhenti kita lakukan Ya Makanya kemarin taruhlah Baru ketangkapan kemarin Yang namanya maling itu kan Tidak begitu maling terus pasti ketangkap Tidak selama seperti itu Tapi kita bersyukur kemarin sudah mulai kebongkar itu Yang di Surabaya Tetapi yang paling mahal Kalau menurut saya Kalau memang kita punya pendirian yang kuat Mbak Ditawari dan dikasih bayaran pun tidak mau saya Karena itu melanggar Kamu ditawari enggak? Ditawari Kamu ambil? Tidak Karena? Ya karena orang tua saya sendiri mengajarinnya Daripada kamu nyontek lebih baik kamu jujur dan dapat lagi jelek Saya kira itu harus kita berikan Baik Harus kita berikan Saya salut kalau itu Ibu undanya yang menggunakan kerudung kuning Pak Saya salut Saya salut Baik Ibu mau bicara sesuatu? Silahkan Terima kasih kepada T.P. Wan yang sudah mempertemukan Ananda Dengan Bapak Menteri Yang dalam surat itu disebutkan sebagai orang tuanya Jadi keluhan seorang anak kepada orang tuanya Dan memang dalam keluarga kami Itu ada tradisi keterbukaan Karena keterbukaan itulah awal pendidikan karakter Bagaimana menanamkan kejujuran Bagaimana menanamkan kedisiplinan Dan bagaimana menanamkan tanggung jawab Ketika dia sudah berusaha semaksimal kemampuan dia Kemudian dia mengalami berbagai hal di lapangan yang dia tidak duga Kepada siapa dia akan menyampaikan Tentu adalah kepada orang tua Sebagai benteng terakhir dia Baik Ya Jadi merubah sikap itu memang tidak bisa Seperti membalikkan tangan Oleh itu acara seperti hari ini adalah upaya bagian dari itu Ingin kita semua ingin merubah Yang hal yang tidak bagus itu Baik Kami masih akan bersama Pak Emnu sesaat lagi Saya pernah sekali ketanggap Kami masih akan bersama Pak Emnu sesaat lagi Jadi